Pakar menyoroti Presiden Jokowi yang bertemu dengan tiga menteri yang merangkup Ketua Umum Parpol. Kebetulan tiga menteri tersebut Ketua Umum dari Parpol pendukungnya Prabowo dan Gibran bin Jokowi. Rekan kami di JPNN Jawa Tengah mewawancarai seorang kepala desa. Karena sejumlah kepala desa di Jawa Tengah diduga mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu agar mau memilih pasangan calon presiden, calon waktu presiden nomor urut dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat negeriku, jumpa lagi bersama gue adek di reaction jpn.com ada cerita dibalik berita. Gue mau anterin, mau bacain lima berita paling populer di jpn.com pekan ini. Mayoritas dari pemilihan presiden 2024, dari soal risetnya, kemudian komentar pakar, juga ada dugaan intimidasi. Tak usah lah berpanjang kalam, yuk kita mulai dari berita kelima. Berita kelima dari sebuah hasil riset dari Indonesia Indicator. Apa hasil risetnya? Temuan mereka menunjukkan Anies Baswedan, calon presiden bernomor urut satu, menjadi pemenang debat ketiga di Mata Nezen. Ini debat yang dimaksud adalah debat yang terlaksana pada 7 Januari di Istora Senayan. Anies Baswedan berada di urutan teratas, yang paling mencinta perhatian para netizen. Kemudian di sosial Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Data yang dihimpun oleh Indonesia Indicator ini berasal dari lima platform media sosial, yakni Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube. Ya bermacam indikatarnya. Menurut Rustika Herlambang, ini Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, secara umum netizen itu lebih banyak fokus kepada penampilan, suasana di panggung, dan jalannya debat. Netizen cenderung memberikan atensi kepada penampilan Prabowo sebagai objek serangan kedua lawannya. Nah itu juga mungkin kenapa Anies Baswedan menjadi yang paling menyita perhatian para netizen. Karena pada debat ketiga tersebut, Anies terkesan lebih agresif, lebih menyerang, terutama kepada Prabowo Subianto. Apa kata Rustika? Siapa yang menguasai panggung akan mendapat atensi. Jumlah percakapan Anies tertinggi. Jadi para netizen melihat panasnya panggung debat ketiga tersebut, itu lantaran Anies terkesan lebih menyerang kebijakan bahkan personalnya Pak Prabowo Subianto. Ya, maklum sejarah mungkin membuka mata kita bahwa hubungan emosional antara Prabowo dan Anies ini pada masa lulunya ya punya cerita lah mereka. Ada cerita di balik berita kayaknya. Nah, netizen merasa kaget karena serangan Anies yang dilontarkan kepada Prabowo keluar sejak segmen pertama, bahkan sejak Anies baru diberi kesempatan untuk menyampaikan visinya pada kesempatan itu. Nah, sebagian netizen memaknai strategi tersebut sebagai tembakan yang tepat untuk menyerang. Namun di sisi lain, Prabowo yang menjadi objek serangan mendapat perhatian juga karena kapasitas beliau juga sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap lebih menguasai materi debat ketimbang dua calon lainnya. Netizen juga terfokus kepada situasi panggung yang memanas sejak awal dimulai. Prabowo terlihat, terseret emosinya. Ya, ya netizen tahu lah bagaimana ceritanya. yuk, kita masuk ke komentar dari Sobat Negeriku. Komentator pertama, Fitrah. Apa katanya? gua bukan pendukung, tapi gua lihat Anies memang pintar mengendalikan situasi dan psikologi lawan. Soal Prabowo, Prabowo ini sebagai mantan tentara ternyata tidak cukup andal dalam menahan kemarahan. Ya, kayaknya Pak Prabowo terseret emosi. Kalau untuk Ganjar, kata Fitrah, Ganjar sosolah. Sejauh ini sih yang posisi aman, ya Ganjar. Anies soalnya jadi banyak musuhnya. Oh no! Oke, oke. Itu penilaian Fitrah. Komentator kedua, pemilik akun Retavina. Apa katanya? Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo kelihatan kosong. Wih, masa sih? Omongannya diulang-ulang. Orang yang ucapannya diulang-ulang di kesempatan presentasi seperti itu biasanya karena tidak ada persiapan atau memang pengetahuannya cetek. Sebagai menahan, sepertinya kemampuan dan pengetahuan Prabowo belum mumpuni. Selain urusan teknis TNI yang memang dikuasainya dengan baik. Ini kayaknya Retavina cenderung bukan pendukungnya Prabowo nih. Boleh, boleh lah. Oke, Sobat Negeriku. Yuk, kita masuk berita keempat. Berita keempat masih terkait dengan pemilihan Presiden. Ini dari Pak Kar. Pak Kar menyoroti Presiden Jokowi yang bertemu dengan tiga menteri yang merangkup Ketua Umum Parpol. Kebetulan, tiga menteri sebut ketua umum dari Parpol pendukungnya Prabowo dan Gibran bin Jokowi. Pak Kar Komunikasi Politik dari Universitas Erlangga, Suko Widodo, menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga Ketua Umum Partai Politik sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan. Ya iya, karena Menteri pembantunya Presiden. Tiga menteri yang dimaksud itu adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Geridra. Kemudian, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Pertemuan Jokowi dengan masing-masing menteri itu terjadi dalam tiga hari berturut-turut. Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan makin kuat mengingat Jokowi hanya menemui tiga menteri yang kebetulan Ketua Umum Partai Pengusung Putranya, Gibran Raka Buming Raka. Ya, jadi publik melihat pertemuan tersebut curiga. Karena kebetulan tiga menteri itu adalah pendukung gerbongnya Prabowo dan anak Jokowi, Mas Gibran. Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tak bisa dihindarkan. Benar nih kata Pak Suko. Apalagi kontestan Pilpres salah satunya adalah anaknya Presiden. Nih, kata dia apalagi dalam konteks ini Presiden Jokowi punya kepentingan. Rasanya dalam politik selalu saja tidak ada kenetralan karena Presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024. Suksesi ini bisa dimaknai sebagai penyambut tongkat estafet dari Presiden Jokowi. juga bisa jadi karena ada kepentingan lain atau urusan lain dari Jokowi sebagai Kepala Negara. Ya mungkin dia ragu apakah penerima tongkat estafet berikutnya bisa melanjutkan program yang ditinggalkan. Begitu sih simpelnya. yuk masuk komentar. Komentar pertama dari pemilik akun Orapopo Oramomo Pak Jokowi mengakunya netral tetapi dia terus secara vulgar menunjukkan ikut cawe-cawe ngurusin karir politik anaknya. sok-sok polos kayak biasanya tetapi di belakang isi sendiri. Ah males lah isi sendiri ntar disangka yang ikut memprovokasi. komentar kedua dari komentator Aran Nato Pak Jokowi uang negara tolong jangan dipakai untuk urusan politik keluargamu ya ini kata Aran Nato nih Pak Jokowi sekalian ingetin semua menterimu dan anakmu itu jangan serakah segera mundur dari jabatan bagi yang mau jadi capres atau cawapres caleg dari cuti-cuti terus atau pakai uang negara pura-puranya kerja padahal belum ditutup juga kan KPK tolong dong pantau yang kayak-kayak begini udah ngajak KPK untuk turun tangan aja nih Aran Nato itu dia Sobat Negeriku berita keempat yuk masuk berita ketiga ini soal honorer ada kabar gembira apa kabar gembiranya kabar gembira ini datang dari istana khususnya untuk honorer dengan izazah SD sekolah dasar mudah-mudahan ini kabar gembira pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non-K2 lewat jalur rekrutmen PPPK ini baru akan ya belum sedang berlangsung tapi akan by the way kayaknya ini udah cerita lama juga sih bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer informasinya datang dari Dewan Pembina Forum honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Bu Nur Baiti apa katanya kami sangat bahagia dan berterima kasih kepada pemerintah atas komitmennya menyelesaikan masalah honorer yang sudah lama mengabdi nantinya honorer berizazah minimal SD itu akan diberikan informasi jabatan pelaksana kami minta pemerintah menyelamatkan honorer lulusan SMA tetapi pemerintah malah mengakomodisi lulusan SD juga masyarakat tak berakom atau Bu Nur oke oke ya semoga ini kabar gembira lah buat semua khususnya honorer yang berizazah minimal sekolah dasar apa kata komentator untuk berita ini yang pertama dari Flory ya pak D sebelum langsir minimal bantu rakyat ya jangan lupa janji janjimu terima kasih ini komentar dari Flory simple tepi dalam pak D ya sudah biasa lah sudah bukan rahasia lagi sebutan buat Pak Jokowi masih ada janji-janji dari Pak Jokowi yang belum selesai minimal sebelum langsir tolong diberikan progresnya let's go komentar kedua datang dari pemilik akun Nurdin Lawas kalau ada gambar gembira disyukurin Alhamdulillah kalau kabar buruk dikritik ramainya Indonesia aku ya wajar aja Bro Nurdin kabar gembira ya siapapun itu apapun percayaannya ya patut disyukurin kalau kabar buruk toh jangan diterima aja kan dikritik dipertanyakan lagi diperjelas lagi ya dikasih usulan yang membangun untuk menyesuaikan masalah keseluruh itu dia sobat negeriku berita ketiga next top two kita masuk ke berita kedua ini datang dari kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi apa beritanya kemen dikbut riset serta badan kepegawaian negara kembali mengingatkan ASN PPPK maupun PNS untuk melaporkan kinerjanya lewat fitur yang sudah disiapkan ini penting pengelolaan kinerja ini akan menjadi dasar perhitungan tunjangan ASN baik guru PPPK maupun PNS serta kepala sekolah jadi guru PPPK PNS serta kepala sekolah harus hati-hati dibuka fiturnya dibuka layanan yang sudah tersedia karena itu akan menjadi perhitungan untuk tunjangan kami ingatkan lagi kepada ASN guru dan kepala sekolah untuk menggunakan fitur pengelolaan kinerja mulai Januari ini dari fitur ini akan berpengaruh pada jenjang karir serta tunjangan bagi guru maupun kepsek itu kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Nunu Suriani tuh ingat jenjang karir tunjangan bagi guru maupun kepsek akan dipengaruhi oleh bagaimana para guru dan kepsek itu menggunakan fitur pengelolaan kinerja Bu Nunu menjelaskan kebijakan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini sudah tertuang dalam surat edaran bersama kepala badan kepegawaian negara dan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi jadi dengan menggunakan fitur ini sebenarnya akan memudahkan para guru dan PPPK jadi hati-hati buat para guru disimak lagi bagaimana cara mengisinya karena itu sudah disediakan oleh pemerintah masuk komentar ya komentar pertama dari Fritz Siman Junta dapat tunjangan bagus tetapi jangan males ya bapak ibu guru anakku sekolah di negeri gurunya sering gak ngajar wah saya juga nih wah gabut banget tapi nanti dulu Pak Fritz atau Bang Fritz memang faktanya walaupun anak sekolah di negeri belum menjamin apa yang Bang Fritz bayangkan itu akan terwujud tapi jangan selalu misalahkan tenaga pendidiknya jangan dilimpahkan kesalahan itu kepada gurunya saja mungkin ada sistem atau hal yang menjadi masalah di pihak tenaga pendidiknya komentar kedua dari Timothy enak ya jadi PNS kerja gak kerja males rajin tetap digaji gak ada KPI nya emang iya kayak gitu ya kalau kerja gak kerja males rajin tetap digaji ya enak juga sih tapi berpulang juga lah kepada pribadi masing-masing sok bener next sahabat negeriku ini dia berita paling populer pekan ini masih dari pemilihan presiden ini ada dugaan sejumlah kepala desa di Jawa Tengah sepertinya kena intimidasi mereka diwajibkan memilih pasangan calon tertentu ini beritanya ini rekan kami di JPNN Jawa Tengah mewawancarai seorang kepala desa yang maaf tak bisa yang enggan disebutkan namanya sejumlah kepala desa di Jawa Tengah diduga mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu agar mau memilih pasangan calon presiden calon waktu presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Rakan kami di Jawa Tengah mewawancarai salah satu kepala desa yang menjadi narasumber terkait adanya intimidasi ini apa katanya sampai hari ini intimidasi secara langsung belum ada jadi secara langsung belum ada cuma yang sudah terjadi itu melalui pesan Whatsapp dari teman kepala desa lain diminta untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 intimidasi yang dialami para kades tersebut sudah terjadi secara masif ini walaupun gak secara langsung ya dan terjadi setelah pertemuan sejumlah asosiasi kepala desa dengan presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat 29 Desember agenda itu tertutup dihadiri oleh perkumpulan aparatur pemerintahan desa seluruh Indonesia atau PAPDESI kemudian juga dihadiri oleh asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau APDESI dan asosiasi kepala desa dari Jawa Timur apa kata sumber JPNN ini pertemuan itu dihadiri sekretaris gender ya pokoknya pengurus PAPDESI lah intimidasi ada setelah ada pertemuan di istana yang menghadiri pertemuan itu lalu mengumpulkan teman-teman kepala desa ya gambaran besarnya dia menceritakan lah apa yang terjadi dalam pertemuan tertutup itu tidak ada undangan resmi untuk pertemuan itu nah dia mengatakan ada motif terselubung dalam pertemuan para pengurus desa dengan Pak Jokowi ayahnya Gibran muatan politis dalam pertemuan itu menyebutkan bahwa seluruh kepala desa diminta mengondisikan suara untuk memilih pasangan calon dari koalisi Indonesia Maju ya Prabowo sama Gibran tadi wah ini perlu penelusuran lebih jauh walaupun sumbernya ada tapi mungkin gak heran juga karena dalam kondisi seperti ini sudah terjadi dugaan intimidasi karena ya simpelnya mungkin yang mengundang menjanjikan sesuatu untuk para kepala desa yang susah untuk ditolak misalnya bantuan ya bantuan-bantuan lah jadi dengan iming-iming bantuan akan dikucurkan jika pasangan calon yang menang adalah pilihan dari sepemperi bantuan wah gue jadi agak susah mengatur kata ini whatever lah yuk masuk komentar komentator pertama huda fresh wow takut takut belum apa-apa sudah diintimidasi jadi ingat kerah baju menteri bahlil yang ditarik sama capres 02 ngeri huda fresh jangan terlalu jauh kalau masalah kerah baju atau kerah jaket pak bahlil yang ditarik sama capres 02 itu biarkan si capres sama bahlil yang tahu maknanya seperti apa gak usah takut komentar pemungkas dari ananta manuelo apa katanya perang antara gibran dan ganjar di jawa tengah nanti bakalan seru guys ini bukan tentang prabowo ini tentang jokowi dalam gurung gibran dengan ganjar kalau jawa tengah memang sepertinya iya ananta manuelo karena itu menjadi kantong suaranya ganjar dalam hal ini pdip sebagai pengusung ganjar tapi juga disitu sangat banyak pendukungnya jokowi itu dia sobat negeriku 5 berita paling populer di jpn.com pekan ini jangan lupa like komen dan share berita-berita jpn.com singkat kata gue adek pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati